ya Halo ya Tonton ya kembali lagi di channel aku channel Eko Junior tentunya Oke gimana kabarnya tonton semua semoga teman-teman itu baik-baik semua saya selalu lancar rezekinya ya Nah di aplikasi ini aku sudah mendapatkan nih sebuah servisan lagi ya Nah di sini ada sebuah iPhone ya Nah ini iPhone 8 Nah ini tuh permasalahannya terletak di kaca kameranya kotor teman-teman ya Nah di sini aku akan coba ya akan coba untuk membersihkan kaca kameranya ya dan disini kaca ya kamera belakangnya hasil kameranya seperti ini ya kita tes Nah seperti ini Nah memang kalau disini kalau disoting dengan HP ya itu tidak kelihatan tapi disini kalau dilihat secara langsung itu akan kelihatan teman-teman ya Nah untuk kamer depannya ini masih bersih ya Oke ini aku malah selfie Oke kita skip aja guys ya malu Nah oke ya kita lanjut ini untuk kamera belakangnya ya Nah ini ada ya pokoknya kotorlah dia tuh kameranya Oke aku kembalikan ke menu lagi pertama lagi ya dan di sini bisa kalian lihat ya dan ini kacanya kotor bisa kalian lihat ya ini kacanya ya Nah ini kotor ya oke dan disini nanti akan kita bongkar ya guys ya akan saya bongkar dan akan saya bersihkan untuk kacanya ini ya oke teman-teman ya Nah oke Mari kita bongkar ya kita lanjut untuk membongkarnya aja dan untuk yang pertama kita akan matikan HPnya terlebih dahulu ya Nah agar aman Oke setelah kita matikan kita siapkan obeng kita ya hoping spesial kita Nah kita akan bongkar disini teman-teman ya Nah bisa menggunakan obeng khusus iPhone ya teman-teman ya dan disini eh langsung aja aku akan membongkarnya teman-teman ya dan nanti kita lihat ya eh tak bersihkan juga dan berhasil panggaknya kita simak ya teman-teman ya dan aku juga siapkan alat untuk pencongkelnya disini ya ini sangat tipis ya alat yang tipis yang biasa aku gunakan untuk mencongkel LCD-ACD itu ya oke langsung aja kita lepas bautnya ya ini saya lepas baut nah ya oke teman-teman ya kalau sudah bautnya terlepas ini bisa kita menggunakan alat sedot seperti ini ya Nah ini agar tujuannya agar LCD-ACD nya bisa terbuka celah lalu kita selipkan itu ya yang benda tipis ini agar dia eh bisa dicongkel dan bisa diangkat dan tapi disini hati-hati teman-teman ya dan pastikan itu kalau mencongkel putih-putihnya itu ikut ya jadi jangan hanya kacanya takutnya nanti teman-teman yang belum pernah bongkar itu malah yang kebongkar kacanya itu ya jadi usahakan eh sama framenya ya sama apa namanya yang putih-putih ini harus ikutlah ikut terangkat Oke teman-teman saksikan aja lah simak terus videonya ya dan kalau kurang pas kita coba cari posisi yang enak ya Nah seperti ini teman-teman ya tapi juga hati-hati jangan terlalu keras ya karena LCD itu mudah atau rawan sekali untuk pecah nah seperti ini kalau sudah kita congkel pelan-pelan aja nah ini sudah sedikit terbuka teman-teman ya Nah seperti ini Oke aku percepat aja teman-teman Nah oke ya disini sudah dapat terbuka dan disini bisa kita lihat ya untuk cara bukaan ya belaknya itu hati-hati ya teman-teman ya karena disini kabel atau soket SD nya itu berada di tengah dan juga di atas dan untuk cara membukanya itu arahnya ke samping ya teman-teman ya bukan ke atas ya kalau iPhone berapa ya iPhone 6s itu kan ke atas dan tapi kalau ini ke samping ya dan disini ganti ini baut lagi kita ya untuk di bagian dalam ini menggunakan baut plus ya plus yang kecil yang untuk iPhone Oke kita lepas ya ini untuk penutup soketnya nanti kita lepas untuk soketnya Oke teman-teman simak selamat terus videonya dan aku akan percepat saja untuk proses pelepasannya ya Nah oke dan disini bautnya sudah terlepas jadi kita bisa untuk eh melepas ya ini untuk kalengnya ini dan nanti kita lepas untuk soketnya Oke teman-teman Nah oke ya tonton ya lanjut untuk kaleng yang di bagian atas ini ya ini karena ini bautnya berbeda ya teman-teman ya dan ini menggunakan baut Y yang ukurannya 0.6 mm ya Nah disini aku sudah siapkan untuk obengnya jadi di obeng satu set aku yang ukuran j kecil itu tidak ada adanya yang besar dan ini yah obeng pinjem obeng temen aku dan ternyata ada dan yah Alhamdulillah ya disini kita bisa bukanya Nah oke teman-teman kita buka semua ya ini kita lepas untuk bautnya ke aku akan percepat nah ini dia teman-teman ya ini kalengnya sudah dapat terlepas jadi kita tinggal congkel ini kita tinggal lepas untuk soket-soketnya teman-teman ya Nah ini dia kita tinggal lepas dan pelan-pelan aja ya teman-teman ya yang pertama untuk soket baterai kita lepas dulu terus soket LCD ya Oke untuk yang di atas itu soket kamera ya teman-teman ya Nah kita bisa lepas nah ini soket kamera depannya tonton Hai Nah seperti ini kita lepas ya dan ini untuk kamera untuk membersihkan kaca kamera itu kita harus melepas untuk kameranya terlebih dahulu ya Nah ini aku akan coba lepas untuk soket kameranya terlebih dahulu ya Oke teman-teman dan ke ya teman-teman ya Nah disini harus hati-hati teman-teman ya jangan sampai Hai apa konektornya lecet ya Nah oke ini eh sudah ya sudah terlepas untuk soket kamera yang atas ya dan ini kurang satu lagi ya untuk soketnya yang disini LCD dan to speednya ya oke oke ini bisa kita lepas juga teman-teman dan hati-hati jangan terburu-buru kita paskan dulu ya Nah ini sudah terlepas jadi LCD-nya kita lepas dulu baru kita fokus ke kameranya kita bersihkan nanti Oke setelah itu kita bisa angkat kecepat untuk kameranya ya Nah aku akan percepat aja dan Oh ya tentunya ini eh kita harus bongkar untuk sengnya ya dan ini menggunakan baut plus Nah Oke kita bongkar dulu ya teman-teman ya Oke aku akan kecepat nah oke tonton ya setelah tadi eh terlepas ya ini sudah terlepas Nah kita angkat pelan-pelan untuk kameranya ya Nah ini sudah terangkat tonton ya dan bisa kita lihat ya di sini untuk kamera iPhone-nya seperti ini nah seperti ini ya Nah oke seperti ini untuk kamera iPhone jadi ada yang besar dan juga ada yang kecil Nah jadi seperti ini tonton dan ini kalau didekatkan ya ini kotor ya Nah ini nanti akan kita bersihkan nah oke ya oke seperti ini sudah kita bersihkan semaksimal mungkin sampai benar-benar bersih Nah lalu kita eh pasangkan lagi dan juga kita bersihkan untuk kacanya juga ya Nah kita teman-teman nah disini kita bersihkan juga ya untuk kacanya seperti ini kita bersihkan sampai benar-benar bersih ya menggunakan tisu dan kalau kurang kecil ya untuk membersihkannya kita bisa memberikan cotton bud ataupun tisu dikasih 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 apa ya lidi itu ya pokoknya eh bagaimana biar caranya itu biar pokoknya biar sampai bersih sekali ya Nah oke seperti ini teman-teman Nah oke ya teman-teman ya di sini nampaknya sudah bersih wow nih ya ini sudah sangat bersih ya ini sudah bersih dan oke kalau sudah bersih itu kita akan coba untuk eh pasang ya tonton ya oke dan ya oke ini kameranya aku pasang dan disini aku baru nyadar pas aku ngedit video ini ya tonton ya karena eh ternyata aku setelah ini proses editing ya teman-teman ternyata kameranya itu ngeblur ya nggak fokus gitu ya Nah maklumlah teman-teman ya karena untuk ini aku hanya menggunakan kamera HP dan ini ternyata ngeblur ya apa oke nggak apa-apa lah aku percepat aja intinya pokoknya disini aku proses untuk pemasangan dan kameranya kembali teman-teman ya oke seperti itu dan ini ya tonton ya ini baru tidak ngeblur dan juga disini juga ini kameranya aku sudah bersihkan ya Nah ini sudah maksimal aku bersihkan ya Nah ini dia ya ini sudah nggak ada debu-debu lagi yang di dalam lensanya Oke sekarang kita pasang dan untuk proses pasangnya ini ini juga ngeblur temen-temen ya Wah aku nggak tahu ya kalau ngeblur itu ya Jadi okelah aku percepat aja intinya disini aku pasang kameranya Nah oke Oke teman-teman dan disini kameranya sudah terpasang Dan disini kita baut kembali ya Kita kembalikan seperti semula Oke aku akan bercepat aja teman-teman ya Proses pembautannya Nah oke ya teman-teman ya Disini aku tinggal kembalikan ya Ini tadi soket kamera dan juga soket kamera depan ini Ini sudah dapat terpasang Dan kita sekarang coba next untuk pasang Seng-sengnya ini ya Ini harus presisi juga teman-teman ya Oke lanjut teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah ya oke teman-teman ya Nah ini dia ya untuk HP-nya ini kameranya sudah bersih Untuk kacanya dan juga ini sudah dikembalikan seperti semula Sekarang kita tinggal tutup layarnya ini ya Oke teman-teman hati-hati Dan disini semoga saja berhasil Tidak terjadi apa-apa ya Oke nah ini dia ya Ini kita rapatkan Dan tapi tetap hati-hati teman-teman ya Jangan terlalu kasar juga Oke dengan lemah lembut dan penuh perasaan Kita kembalikan HP-nya seperti semula Semoga saja bisa aman dan joss teman-teman ya Oke nah ini dia Kayaknya ini sudah rapat Dan oke kita langsung nyalakan saja Tanpa kita bawa terlebih dahulu ya Kita cek dulu lah Nanti takutnya kenapa-kenapa Kenapa-kenapa gitu ya Oke Oke teman-teman ini alhamdulillah sudah nyala lagi ya Dan disini Ini iPhone 8 Plus ya Jadi Dan ini kita lihat ya Untuk kamera Kaca kameranya juga masih bersih Jadi kita bersihkan sekalian Ini menggunakan tisu untuk layar-layarnya juga Oke kita nyalakan dan kita tes ya Teman-teman Nah oke kita langsung saja ke kamera Belakangnya Dan disini wah ini sudah bersih teman-teman ya Dan ya Sangat jelas ya perbedaannya Ya mungkin kalau di kamera ini Agak tidak kelihatan ya Dibandingkan yang Kita lihat dengan secara langsung ya Kalau disini tuh Kelihatan banget ya Sudah bersih teman-teman ya Karena disini Kita lihat tadi Kacanya yang kotor dan juga sudah dibersihkan teman-teman Oke teman-teman ya Ini sudah siap Dan kita nanti Tinggal baut ya teman-teman ya Oke beres ya teman-teman Ini kameranya sudah bersih kembali ya Nah seperti ini teman-teman ya Untuk hasilnya Oke kita matikan dulu Dan kita Mau pasang baut ya teman-teman Oke kita pasang bautnya Oke Nah ya oke teman-teman ya Ini sudah berhasil Dan seperti ini kamera depannya juga Bagus sih Terus untuk kamera belakangnya Yang terpenting sudah bersih Oke teman-teman ya Cukup segini dulu Untuk video kali ini Oke ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.